Hai sejak pagi sejumlah warga dibantu relawan aparat TNI dan Polri membersihkan material longsor berupa lumpur dan batu besar yang mengenai rumah Boniran 65 tahun warga desa Karanggumbito kecamatan kendal Kabupaten Ngawi Jawa Timur bencana longsor ini terjadi pada minggu petang kemarin saat itu pemilik rumah bersama keluarga tengah menghadiri acara buka bersama di rumah tetangganya menurut Boniran kejadian itu saat di sekitar lokasi tengah hujan deras ia tidak tahu secara pasti kejadiannya namun saat pulang dan melihat tembok bagian dapur rumahnya telah jebol akibat diterjang material longsor berupa batu cukup besar dari tebing dengan ketinggian sekitar 60 meter di samping rumahnya menurut Boniran akibat kejadian itu kerusakan tidak hanya di bagian dapur juga beberapa dinding ruang tamu yang juga mulai timbul keretakan itu kan berhujan Pak ya ada kelongsoran batu yang paling besar itu batunya longsoran itu perkiraan di rumah saya dengan dalam tempatnya batu itu 100 meter lebih menimpah pohon-pohon akhirnya terakhir menumpah rumah saya umurnya cepat itu kan dindingnya tegak sampai keadaannya tuh tempat dapur bersih Oh gitu Bapak padahal lagi dimana Pak Bapak di temannya itu samping kanannya semangnya kan punya hajatan buka bersama kok kayak ya kayak apa batu grup grup terus grup ya kayak dengar dari rumahku kan deket toh terus yang pelakukan terus dilihat selu saya suruh lihat orang belakang itu ada tidak apa terus dilihat emang ini batunya jatuh terus pada kesini semua besar abis maa mau maghrib ini jatuhnya besar batunya iya ini sini sering atau baru kali ini dua kali mbak dua kali ini tapi enggak ada korban biar enggak ibu dengan kerjaan rusak tembok aja gitu masih rasa tahu itu juga berada kecara seperti ini ya enggak kan rumahnya jauh yang yang sini aja yang ditakutin gitu loh pasti takutnya jatuh lagi batunya pemilik rumah saat ini masih khawatir terjadinya longsor susulan terlebih intensitas hujan saat ini masih tinggi dari Ngawi Adi Susilo Garda TV selamat menikmati